Halo Sobat Tanturan, kembali lagi di channel saya Tanturan Pekarangan Jadi ini saya kembalikan review tentang media tanam dari kacing atau bekas cacing ya Bekas cacing yang saya dapatkan di alam, bukan saya ternak ya Kalau bekas cacing ini kualitasnya bagus, nanti coba saya ternak Dan rencana ini saya akan membuat panggung ya Dan ini saya lihatkan kacing yang sudah saya panen, hasilnya seperti ini ya Ini saya panen ketika beberapa hari hujan terus menerus Dan ada hari yang panas makanya saya panen Kebetulan kacingnya juga beberapa ada yang masih baru Nanti yang bilang kacing ini itu nutrisi ya, kayak nutrisi Kalau untuk nutrisinya apa saja nanti coba saya carikan di google ya Ketika saya buatkan video lanjutan tentang kacing Sekarang kita coba review tentang ini ya Tanaman yang saya tanam di media tanam yang ada kacingnya Walaupun kacingnya cuma sedikit tidak terlalu banyak Tetapi minimal adalah Jadinya kacing ini pengganti pupuk ya kemarin Walaupun kemarin saya juga berikan sedikit Dan ini hasilnya seperti ini Ini tuh masih anakan ya Anakan tetapi sudah mulai keluar tunas baru Makanya ditanam Langsung di media tanam ternyata berhasil tumbuh ya Untuk akarnya Entah ini karena media tanamnya yang bagus Atau memang seperti itu ya Untuk tanaman stroberi sangat mudah tumbuh Jadi masih kecil ya Coba saya pegang setari itu ternyata sudah keluar akarnya juga Sama ini juga Setelah beberapa hari itu mulai keluar tunas baru Berarti untuk tanaman stroberi ini Saya kira bisa bertahan ya Di media tanam yang baru Semoga setelah bisa bertahan di media tanam ini Dan segera berbunga dan berbuah Karena selama saya merawat ini Belum pernah ya Dan ini tunasnya saya potong karena Kok tunas sulur ya Sulur dari stroberi saya potong Karena ujungnya itu Ada yang mulai membusuk daripada nanti Mengganggu tanaman Makanya saya potong saja Kalau yang masih bertahan seperti yang ini tuh Saya diamkan dulu Siapa tahu nanti Bisa tumbuh tunas yang baru Sambil kita coba perbanyak lagi ya Untuk tanaman stroberi ini Nanti akan jadi seperti apa Untuk rata-rata semuanya Mulai tumbuh tunas baru Walaupun di kamera ini Tidak begitu terlihat ya Antara daun yang tua dengan daun yang muda Tapi rata-rata sudah mulai tumbuh Dan kalaupun tidak tumbuh Dan kebetulan itu Daunnya tidak ada yang layu ya Masih segar bugar Ini sudah beberapa hari ya Kalau saya suruh menghitung waktunya Saya kok Agak kesulitan ya Karena ini cuma saya updatekan Ini buktinya Dari media casting Hasilnya seperti ini Jadi sobat-sobat tanturan yang punya bakaran cukup luas Banyak sekali Cacing-cacing yang ada di bakarangan Mumpung musim hujan itu Masti banyak sekali Tumbuh atau Keluar dari itu ya Bekas cacing Atau kalau disebut itu Kotoran dari cacing ya Dan ini coba saya hitung itu Kurang lebih ada sekitar Berapa itu tadi 17 atau 18 ya Padahal awalnya itu hanya Punya dua polybag saja Dan ternyata hasilnya seperti ini Nanti coba kita Updatekan kembali Ketika saya sudah Buatkan panggung Seperti apa ya Semoga Tanaman strawberry ini Dapat bertahan Dan dapat mulai berbunga Dan berbuah Kalau yang itu Gangkung ya Gangkung ternyata Saya kira itu Tidak bisa beradaptasi Oke Sekian dulu Revisi saya tentang Bekas cacing ini Ya akhiri Salam tanturan Tanturan supur Batani makmur Terima kasih telah menonton